Nah gitu kan, insulinnya turun, 14 jam nih kita gak makan, kita berharap akan mengedukasi badan kita untuk bilang kamu harus pakai lemak. Akhirnya lemak, kalau kita makan dipecahkan menjadi asam lemak, nah asam lemak itu nanti dipecah oleh tubuh kita akhirnya menjadi glisero dan keton. Nah inilah yang nanti akan dipakai oleh badan untuk kasih tenaga dia yang nanti akan menjadi istilahnya. Bulan Ramadan ini izinkan saya untuk berbagi sekabur sirih tentang kegiatan olahraga selama bulan Ramadan. Sahabat BNF, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Di bulan ini, kita umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dan disunahkan memperbanyak amal soleh karena Allah berjanji akan melipatkan dakan pahala segala bentuk ibadah yang kita lakukan selama bulan ini. Namun, seringkali kita menjadi malas beraktifitas saat kita menjalani puasa di bulan Ramadan. Dengan alasan khawatir puasanya nanti tidak kuat, apalagi hanya untuk menyisihkan waktu perolahraga. Padahal olahraga selain mampu menjaga kebogoran fisik selama kita berpuasa, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat tubuh sehat yang dianubrahkan Allah kepada kita sekarang ini. Sahabat BNF yang dimuliatkan Allah, Kali ini, izinkan kami mengajak untuk sedikit mengkaji fakta menarik tentang hubungan olahraga dengan kesehatan saluran pencernaan yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Tentunya sudah sering kita dengar bahwa di dalam usus atau saluran pencernaan kita, terdapat bakteri baik yang menguntungkan badi tubuh. Kata-kata tetapi, selama ini yang kita pahami adalah bakteri yang menguntungkan itu berasal dan dapat berubah karena faktor asupan makanan yang baik saja. Misalnya, konsumsi makanan berserat seperti buah, sayur, atau minum susu, yoghurt yang dapat menorong pertumbuhan bakteri yang menguntungkan adik. Sahabat BNF yang di Ramadiyawang, ternyata berdasarkan riset yang pernah dilakukan, olahragan juga mampu memodifikasi jenis bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan. Apabila kita berolahraga 3 jam dalam 1 minggu atau minimal 25 menit per hari, dapat mempengaruhi 3 komposisi bakteri baik yang ada di dalam saluran pencernaan. Ada 2 bakteri yang berperan dalam mengurangi peradangan. Kemudian, 2 bakteri tersebut bekerjasama nantinya dengan sistem imun bawaan kita diusus untuk menjaga keseimbangan tubuh kita agar terhindar dari penyakit atau infeksi. Kemudian, ada 1 bakteri yang dikaitkan dengan keseimbangan indeks masa tubuh. Jadi, bakteri tersebut banyak terlibat dalam keseimbangan metaforisma tubuh dan menjadi salah satu faktor yang mencegah obesitas. Perubahan bakteri-bakteri baik ini melalui olahraga ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Sahabat dan F yang berbahagia, sekarang, tapan waktu terbaik olahraga saat bulan puasa? Ada beberapa pilihan waktu yang disarankan. Yang pertama, setelah sahur. Jika kita berolahraga pada waktu ini, disarankan untuk olahraga yang ringan-ringan saja, agar tidak menghabiskan energi terlalu banyak saat berpuasa, seperti jalan santai atau sekedar peregangan tubuh saja. Yang kedua, sebelum berbuka puasa, atau 30-60 menit sebelum buka puasa. Biasanya, ini adalah waktu yang cocok bagi yang ingin menurunkan perat badan. Kita bisa melakukan olahraga dengan intensitas sedang, seperti jogging, ataupun bersepeda. Yang ketiga, andalan puas sampai 3 jam setelah berbuka puasa. Waktu ini, kita bebas memilih olahraga ringan, sedang, ataupun berat, seperti lari, lengkap beban, dan lain sebagainya. Karena kita bisa minum kapan saja. Yang paling penting pada prinsipnya, adalah pemilihan olahraga di bulan puasa disesuaikan dengan kemampuan, dan tetap konsisten dilakukan. Sahabat bandas yang berbahagia, marilah kita mencoba, untuk tetap menyisihkan waktu kita, untuk berolahraga di bulan suci Romandot ini. Selain bermanfaat bagi kesehatan, tetapi insya Allah, juga bisa bernilai pahalan, bila kita niatkan untuk ibadah, merawat, dan mensyukur indikmat tubuh, yang sehat dari Allah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sebuah anak Allah, ma'am, bihan tiga, asyadu'ala illa illa anta astagfirullah, wa aduh wilaik, illa illa isa binul haq, astagfirullah sayrat, wassalamualaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. selamat menikmati.